Ya ketika itu terjadi dua peristiwa besar Yang pertama, runtuhnya balkon, 14 balkon, yaitu di Islatan Kiswa Kemudian gedung pemujaan orang-orang majusi, yaitu penyembah api Runtuh padam apinya Padahal di dalam tafsirnya, api, yaitu yang disembah oleh orang-orang majusi Sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah padam Namun dengan kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW, runtuh padam Kemudian gereja-gereja yang ada di sekitar Bukhaya, runtuh di Telang Bumi Dengan kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW Yang kedua, ditandai pula Yaitu tentara bergacah yang dimimpin oleh Raja Abraham Karena Raja Abraham itu iri, dengki, iri hati Kenapa sih? Yaitu Kaabah itu selalu digunjungi oleh muslimin-muslimat Setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya Selalu bertambah, selalu bertambah Selalu bertambah, selalu bertambah